Intro Sebanyak 480 projurit TNI dari Batalon Infantri Yonip 111 Karma Bakti Purnatugas Usai melaksanakan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Tastis Republik Indonesia dengan Papua Nugini selama 1 tahun 4 bulan Kepulangan personel Satgas disambut tradisi upacara Dipimpin Pangdam Iskandar Muda Majenten I Niko Farijal Di Pelabuhan Umum Krungkukuh, Kecambatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Senin 21 Oktober 2024 Pernah tugas Satgas Yonip 111 Karma Bakti Menggunakan kapal KRI Dr. Soeharsho 990 Dipimpin Komandan Kapal Kolonel Laut P. Suryadi Dengan waktu tempuh dari Papua tiba di Aceh lebih kurang 1 bulan Dikatakan Pangdam, tugas di wilayah perbatasan bukanlah tugas yang mudah Kondisi medan yang berat, keterbatasan fasilitas, serta tantangan lainnya di lapangan Membutuhkan kewuletan, ketahanan fisik, dan mental yang prima Namun para perjurit mampu mengatasi semua rintangan tersebut Dengan profesionalisme yang tinggi, penuh tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap negara kesetuan Republik Indonesia Juga perlu di tiga Jangan keberhasilan ini membuat kita eforia yang tidak perlu berlebihan Pangdam juga menyampaikan penghargaan yang tinggi bagi prajurit yang telah melaksanakan tugas di perbatasan dengan baik Hal ini harus disampaikan kepada seluruh prajurit sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras mereka menjaga kedaulatan negara Hormatan pasukan Hormat Sanjata Hari ini kita menyambut ke pulangan pasukan kita yaitu Satgas Pantas Statis di Eri Penji Karena kita merasa inilah pasukan dari Kodam Sekarang Muda Pasukan dari Aceh yang sudah berhasil di Papua sana Kita lihat bagaimana saat mereka video-video perpisahan Masyarakat semua menangis Itu menunjukkan bahwa kita di samping pemuliha Jame Bisa Kita juga bisa memuliakan tuan rumah Tuan rumah di sana sedih melihat kepulangan pasukan kita Keberhasilan prajurit dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat di wilayah perbatasan Akan menjadi landasan bagi tugas-tugas TNI di masa mendatang untuk selalu mendepankan kemitraan dengan masyarakat Selain itu pentingnya peran keluarga dalam mendukung tugas prajurit Baik selama bertugas maupun setelah kembali Karena dukungan keluarga menjadi elemen penting dalam keberhasilan tugas Terima kasih telah menonton! Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya Tetap semangat dan selalu bersyukur Serta jangan lupa untuk bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!